Yosa, kembali lagi di Kakoi Nime, manga One Piece Chapter 782 Kali ini kita akan mereviewnya, jadi mulai intronya Chapter kali ini, berjudul Penjahat Ketemu Penjahat Ya, pasti akan ada, Chapter Aliansi Ketemu Aliansi nantinya Dan Chapter ini, diawali dengan cover story B.J. Family Dimana mereka mencoba kabur dari serangan angkatan laut Dan ada yang menarik disini, ekspresi dari lola, mata melotot, dan muka tegangnya Apakah dia merasa sesuatu yang aneh atau semacamnya, tapi karena apa? Ya, jawabannya ada di Chapter selanjutnya, yang kemungkinan terbaiknya tidak libur Panel pertama, ditunjukkannya Black Maria Yang tidak ingin mencari Yamato, putra Kaido Dengan alasan, sudah terlalu banyak orang yang melakukannya Ya, Mimin suka dengan alasannya Dan Black Maria sendiri, lebih memilih tetap disini bersama Tuan Kaido Ya, Kaido tidak keberatan dengan alasan ini Karena ini adalah sebuah pesta Jadi, kau bisa melakukan apa saja dengan sepuasnya Dari kejadian ini, Mimin simpulkan Apakah Yamato benar-benar punya ibu? Dan itu istri Kaido Jika benar, seharusnya juga berada disitu, bukan? Dan sosoknya pasti dihormati seperti Ko Tsukitoki Namun, si Black Maria ini dengan gampangnya dan mudahnya Mendekat Kaido, bukan? Nah, apakah Kaido bertelur? Ataukah Yamato itu anak adopsi? Ya, siapa yang tahu? Tapi, jika berkecah pada cover Kyle Street ini Dimana dugaan terbesar Mimin Ini adalah Kaido Karena memiliki luka silang dari sebuah tebasan di tubuhnya Mencoba tertarik dengan Nami Dan kita tahu Nami bukan Asalkan ada untung, pasti Nami mau melakukannya Nah, dengan adanya rumah Borjil dan Black Maria Mungkin saja Atau emang Yamato adalah anak adopsi Sesuai dugaan Mimin sebelumnya juga Ya, kembali lagi ke Di panel ini, Kaido menanyakan kepada Rochi Bahwa apa yang dikatakan Kaido sebelumnya Adalah benar, bukan? Dengan muka tampannya Orochi menjawab tentu saja Kaido Dan disini, Orochi begitu senang Karena Orochi masih saja berpikir Dirinya telah menghancurkan para Kazaya Serta mimpi buruk hantu-hantu itu Di panel selanjutnya juga Orochi mengungkapkan Peran Kanjuro sebagai aktor akan segera usai Dan Orochi memprediksikan Bahwa dia akan datang bersama para kapten-kapten Yang telah dihancurkan aliansi Nah, rupanya disini Kaido tidak mengetahui Kanjuro Karena dirinya berpikir mungkin sudah membunuhnya Dan dengan tidak percayanya dengan Kanjuro Yang mampu menutup mulut Telah membuktikan bahwa Kaido tidak tahu menahu tentang Kanjuro Si pelukis sandal ini Ya, di panel selanjutnya Baru saja digosipin Udah datang saja Ya, apakah umur Kanjuro akan panjang nantinya Atau sebaliknya Alias Kanjuro is dead dengan tragis Nah, disini dengan gaganya Memegang kuat serta menenteng seorang bocah Kanjuro terlihat telah mengalahkan Sejumlah kroco-kroco dari Kaido Yang menganggapnya sebagai musuh Di panel selanjutnya Orochi menanyakan bocah yang ada di tangan Kanjuro Dan Kanjuro membenarkannya Bahwa ini adalah bocah laknat yang emang diinginkan oleh Orochi Yaitu Momonosuke, putra Oden Dan sesuai dugaan Mimin Pisau atau katana kecil Yang ditemukan Momonosuke Tidak digunakan untuk mengukir jejak Atau membunuh Kanjuro Tapi digunakan Momonosuke untuk kabur Dan betul dari cover ini Menunjukkan jengkelnya Kanjuro Yang melihat Momonosuke ingin kabur di saat itu Di panel ini Kondisi Momonosuke yang terlihat dilumpukan Kanjuro Ini begitu babak bunya di area wajahnya Namun Kanjuro memastikan Bahwa bocah ini masih hidup Nah mulai dari panel ini Ekspresi Kaido berubah drastis Dirinya terlihat tidak suka Ya Kaido tidak suka dengan Momonosuke Karena sangat menyedihkan baginya Tapi Mimin pengen lihat ekspresi dari Kaido Saat tahu Momonosuke bisa berubah menjadi naga Apakah sesuai dengan dugaan Mimin sebelumnya Dimana titik perangnya dengan Kaido Akan dimulai di saat itu nantinya Di panel yang sama Dan ya Kaido benar-benar tidak menyangka Bahwa mata-mata dari Shogun Keiichi ini Yaitu Orochi Adalah seorang Akazaya Dan di saat yang sama setelah Kaido mengatakan Momo Kanjuro membuang Momonosuke ke tanah Dan setelah itu Mengatakan kepada Orochi Bahwa rencana menghentikan para Akazaya telah gagal Dan dengan mendengar berita itu Sang Orochi murka Dan menanyakan soal informasi-informasi yang didapatkannya Yang dikirimkan oleh Kanjuro itu Dengan pasrah Kanjuro meminta maaf Bahwa dirinya tak menyangka Telah dibodohin oleh orang bodoh dalam tanda kurung Tidak bisa membaca simbol Di panel selanjutnya Ekspresi yang penuh ketampanan Dan kegantengan Orochi Mulai luntur Berubah menjadi sekspresi yang penuh kepanikan Dimana dirinya Tambah panik Setelah mengetahui Armada aliansi Kinemon Tengah atau ternyata ingin menuju Onigashima Panik dong Ya Orochi saat itu begitu super panik Nah datanglah Fokuro Kuju Meyakinkan Orochi Bahwa itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan Karena Karena di pelabuhan Tidak terlihat kapal armada bersandar disitu Good job Kinemon Dan juga Fokuro Kuju mengatakan Kapal yang sebelumnya pergi Kini belum kembali pulang juga Dan hanya ada 4 bajak laut Yang tengah buat onar Yaitu Mugiwarano Luffy Zoro si pemburu bajak laut Bersama Yustas Captain Kid Dan killer si mesin pembunuh Disini Fokuro Kuju Hanya yakin Dari 4 orang ini saja Pasti ada kru-kru lainnya Yang bersandar di pulau ini Di saat yang sama Kaido menanyakan Kenapa belum ada laporan tentang itu Nah alasan Fokuro Kuju Tidak melaporkannya Adalah karena itu Bukan suatu masalah yang besar Karena Queen ada disitu Untuk mengalahkannya Atau menangainya Tapi Queen Saja sampai kaget Melihat kemunculan Dua idiot itu Tapi kenapa Kaido Biasa aja Apakah Kaido Benar-benar yakin Terhadap Queen Atau itu emang Bukan masalah besar Baginya Disini Poker Kuju Sekali lagi Menyakinkan kepada Orochi Bahwa dirinya tak melihat Seorang samurai disitu Dan lebih jelasnya Orochi telah berada Di tempat yang paling aman Untuk saat ini Karena di pulau Onigashima ini Orang-orang kuat serta Seluruh pasukan Telah berkumpul Di pulau ini Namun Ekspresi Orochi Tambah jelek Setelah lagi Menampung minuman Yang diberikan oleh Black Maria Orochi terus saja mengocoknya Di dalam hatinya Bahwa dirinya tak perlu Sebuah jaminan Yang pada dasarnya Hanyalah sebuah Omong belaka Dan Orochi Hanya menginginkan Mayat-mayat Dari para Akazai ini Karena itu Sebagai tanda mimpi buruknya Akan sirna Untuk selama Lamanya Nah Di panel selanjutnya Diperhatikannya Momonosuke Tak berdaya Dengan wajah yang penuh Benjolan Namun dirinya Seperti merasa lega Atau semacamnya Setelah mendengar Bahwa Luffy Tengah menerobos Di Onigashima Dan kembali mengingat Kata-kata Luffy Sebelumnya Serta di sisi lain Momo juga terpengaruh Dan terpercaya Dan juga bertanya-tanya Apakah pasukan Kinemon baik-baik saja Di panel selanjutnya Dan sepertinya Emang seperti itu Orochi tidak bisa tenang Dan memutuskan Untuk mengeksekusi Momonosuke Agar perasaan Paniknya terobati Dengan menghilangkan Keturunan terakhir Dari klan Kozuki Dan sampai scene berpindah Kanjiro tidak memberitahukan Soal Hiyori Kepada Orochi Ayo Kenapa? Kemudian scene berpindah Dan kali ini Tepat berada di bawah laut Di kapal selam milik lau Para Akazaya Yang ada di kapal lau Seperti Inuarashi Raizo Kawamatsu Asura Doji Kiku Serta seluruh makhluk Yang ada di kapal lau Mendengarkan percakapan Nekomamushi Yang mengabarkan Keberadaannya saat ini Ya Bukannya senang Ternyata para Akazaya ini Menanyakan soal Keterlambatan Nekomamushi ini Hal ini menunjukkan keyakinan Nekomamushi pasti berhasil membawa pasukan tambahan Dan Inuarashi menjelaskan Mau telat Mau gak Sekarang tergantung dirimu sendiri Yaitu Nekomamushi Dan kemudian Mengabarkan tujuan pasukan Inuarashi Yang ingin pergi ke bagian barat laut Onigashima Namun Setelah mendapatkan informasi dari Inuarashi Nekomamushi Menutup telponnya dengan seenak jidatnya Akazaya lainnya Seperti Kawamatsu Dan Kiku Mengejek Kinemo dengan halus Dan Asura Doji Yang tidak sabaran Di panel selanjutnya Menjelaskan bahwa Arus laut di Onigashima Yang diranjang sedemikian rupa Agar hanya bisa dilewatkan dari depan saja Dan itu bukan suatu masalah bagi kapal selam milik bajak laut hati Yaitu Kapal selam milik laut Tapi akan jadi masalah bagi kapal-kapal biasanya Dan laut tahu dari mana Apakah ada yang memberitahukannya soal ini Apakah itu dari Dizrek Dan sepertinya juga Pasukan Nekomamushi Akan masuk dari pintu depan nantinya Reizo begitu lega Karena tidak perlu merasa khawatir atau semacamnya Dan itu ternyata telah dipermudah oleh kapal selam milik laut ini Di scene berikutnya Dimana ditunjukkannya sebuah kapal Yang ternyata kapal milik pasukan Nekomamushi Yang disana ada Marco Dan Marco sempat heran Pulau yang dituju pasukan aliansi Dan merupakan markas dari pasukan Kaido Dimana Marco bilang Jadi sekarang nama pulau itu menjadi Onigashima ya Ya menarik Ya menarik sekali Marco Jadi pulau itu sebelumnya bukanlah bernama Onigashima Tepatnya sebelum Kaido menjajah Wano Kuni Dan pasukan Marco alias Whitebird Pirate Yang waktu itu berkunjung ke Wano Jadi Apa yang membuat pulau itu ditambahkan Onigashima Apakah karena pulau itu sebelumnya dijajah Dan di Onigashima ini Emang sudah ada kapal Oni di pulau itu Maka dari itu Dikasih nama Onigashima Karena Marco Tidak terlihat menyangkal nama pulau itu Mungkin saja Marco dulunya juga memikirkan nama yang sama Seperti yang dipikirkan oleh Kaido mungkin Di panel selanjutnya Marco juga terheran-heran Dan tidak percaya Bahwa dirinya dan Neko Mamusi Bisa sama datangnya Karena Marco dan Neko Mamusi Sebenarnya bukan satu kapal Pas pada saat menuju ke Wano ini Dan juga Karena pada saat membujuk Marco Neko Mamusi Pergi dari pulau kampung halaman Cirohige tidak membawa Marco Tapi Marco meninggalkan sepucuk surat Untuk Luffy Yang bertuliskan Maafkan aku Aku akan terlambat Tapi pasti akan datang Tertanda Marco Ya surat ini dibuang oleh Neko Mamusi Karena surat ini tidak dibutuhkan lagi Jadi dibuang saja Dan apakah Surat ini nantinya akan sampai Di tangan orang lain Apakah itu Armada Luffy Atau Aokiji Dan di kapal ini Ada pasukan Neko Mamusi Yaitu The Guardian Yang memiliki Dedam dengan Jack Serta Ada satu sosok lagi Yang masih ditutupi oleh Oda Shinje Yang sepertinya itu Adalah Izo Shin berpindah Kali ini pasukan selatan Dapat bagiannya Dimana Kiyoshiro Ya itu yang ada di pikiran Sasaki Saat bertemu dengan Denjuro Disini Sasaki masih yakin Bahwa yang dihadapkannya itu adalah Kiyoshiro Dari tempat satu golongannya Yaitu berpihak pada Orochi dan Kaido Dan Sasaki menanyakan kepastian kabar Kiyoshiro Yang katanya tidak datang ke festival api tahun ini Setelah pembicaraannya cukup santai Di antara mereka Sasaki mengatakan bahwa dirinya tengah ingin mencari Yamato Dan disini sepertinya ada bangunan yang tidak ada di peta aliansi Namun bagi seorang bos Yakuza Seperti Kiyoshiro Itu adalah perkara gampang Ya sama gampangnya untuk melumpuhkan Sasaki Setelah melakukan obrolan santai Dan Kiyoshiro Sepertinya sudah cukup mendapatkan info dari Sasaki Denjuro langsung memborgol tangan Sasaki Serta melilitkannya di sebuah tiang bangunan Dan nampaknya tanpa melakukan sebuah pertarungan Ya Sasaki pun mempertanyakan hal ini Dan dengan bangganya Dan Juro menunjukkan lambang Clan Kozuki Yang ada di punggungnya Dan membuat Sasaki cukup terdiam Di panel selanjutnya Dengan lumpuhnya salah satu Tobi Robo Dengan gampangnya Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Kinemon Dan Juro meminta pasukan Ada yang menyusup ke dalam Onigashima Apakah hal ini emang sudah direncanakan Jika misi masih berjalan lancar Apakah hanya insting saja yang main disini Atau cuma kebetulan saja Tapi cukup aneh bukan Seorang Tobi Robo Lumpuh dengan mudanya Pasti nantinya akan kembali lagi Atau lebih barbarnya Ada pasukan aliansi yang menghampirinya Apakah itu Franky yang menyusul Menggunakan Kurosai Yang bertemu dengan Sasaki nanti Atau mungkin tidak Sementara itu Di scene lainnya Yaitu pasukan Kinemon Ada sebuah tembakan dari Bar Shioteng Yang menembak Mak-mak yang tengah berlari dengan liarnya Namun tidak ada damage berarti bagi Big Mom Ya disini Big Mom tengah mengejar Bar Shioteng Yang dikendarai Chopper Dengan harapan mendapatkan kepala dari Kapten Chopper Yaitu Pugiwarono Luffy Di sisi lain Pasukan Kinemon Yang nyebur di air selamat Berkat tank yang dikejar oleh Big Mom ini Berjalan sebaliknya Dimana hal ini Membuat tank ini Akan kembali ke tempat awal Dan apakah nantinya bertemu dengan Franky Oleh karena itu Pasukan Kinemon kembali melanjutkan perjalanannya Yang kembali lancar Tapi pakaian Kinemon telah tergantikan Bisa dibilang rusak Selain karena baju Chopper dan Usopp Serta pasukan lain yang masih dalam keadaan nyamar Dan yang tergantikan hanya Kinemon dan Cecilion Mungkin terjadi di tekanan air Dimana saat Cecilion mencoba menolong Kinemon yang tenggelam Dan itu mungkin saja membuat bajunya rusak Di scene lain Sepertinya Pasukan yang menyusup terpencar Disini terlihat hanya Nami, Kerot, dan Shinobu Ia melihat Usopp dikejar-kejar Big Mom Yang terus kembali ke jalur awal Kemudian Tanpa berpikir panjang Trio cewek-cewek ini Memutuskan pergi dari situ Namun sepertinya Prometheus bisa mendeteksi keberadaan Zeus Dan setelah yakin Nami adalah yang mencuri Zeus Prometheus langsung merubah Dalam mode tempurnya Dan bagaimana nasi mereka Yang sudah teriak cukup keras Apakah Mr. Prince Yaitu Sanji Mendengarnya Dan akan menolongnya Dengan perubahan red suit barunya Karena api melawan api Tidak terlalu berguna bukan? Yoho Di scene berikutnya Terlihat di dalam istana Kaido yang rusuh Dimana terlihat seorang tengah Bernyanyi Gopai Dan mengeluh capek atau semacamnya Dan rupanya Ulti Yang mengikuti Petsuan Dan sepertinya Petsuan merasa risih Diikuti oleh Ulti Dan meminta kepadanya Untuk cari tempat lain Dan di panel selanjutnya Terlihat Ulti Tengah terengah-engah Dan sepertinya sudah tidak kuat Dan mengatakan sekali lagi kepada Petsuan Dirinya sudah capek Ya mungkin saja kode Disini Petsuan tidak mengerti Dan menyuruh Ulti pergi Dan kalau capek Ya berhenti saja Nah di panel selanjutnya Ulti terlihat marah Karena tidak pahamnya Petsuan Bahwa Ulti ingin digendong oleh Petsuan Dan langsung menaiki Petsuan begitu saja Dan hal ini membuat Petsuan kehilangan keisimbangannya Dan jatuh terperosok sampai anak tangga di bawah Dan di lantai dasar Atau tepatnya di dekat Petsuan dan Ulti Bakas yang cukup kita terlihat sendirian ada disini Padahal sebelumnya bersama Zoro Killer serta Kid Dan setelah itu Luffy memasang ekspresi Hem terhadap Ulti Dan begitu pula sebaliknya Dan Ulti bertanya-tanya Apa maumu kepada Luffy Dan Luffy juga ingin menanyakan hal yang sama Apakah emang tidak sengaja Atau ada aktivitas scan pun disini Ya inilah chapter 982 Tapi ada yang aneh disini Pertama Kenapa Kanjiru tidak memberitahukan soal Hiyori kepada Orochi Mungkin Kanjiru berpikir Agar tidak menambah beban pikiran yang tengah dipikul oleh Oleh Shogun yang berkarismatik ini Yaitu Orochi Kedua Sanji ada dimana Sepertinya Sanji ikut menyusup di antara pasukan Nami Dan mungkin melihat sesuatu yang menarik Atau dia masih mengeksplor rumah bordel ini Atau jika ikut bersama pasukan Kinewon Tapi teriakan wanita akan memanggil Sanji tentunya Secara otomatis Apalagi jika itu Nami Ketiga Ternyata arti dari cover color split yang ini Dari Usopp Yang ada di belakang ini Sepertinya mengartikan Bahwa Usopp yang main di belakang Alias Usopp kembali ke belakang Bersama Chopper Dan nantinya ada dua pilihan Apakah nanti lurus terus ke tempat Frankie Alias tempat pasukan selatan Atau nanti berok ke jalur tengah Dan bertemu dengan Luffy serta Queen Dan membuat kejadian besar nantinya di dalam Onigashima Atau dalam istana Onigashima Keempat Kabar dari Frankie dan Brock Serta Jinbei dan Robin Yang belum ditunjukkan setelah beberapa chapter ini Sepertinya siluat yang mengunti Jinbei dan Robin Adalah Yamato Karena bukan Nekomamushi Serta Kroco-Kroco Kaido Karena Kalau itu Kroco-Kroco Pastinya sudah melaporkan situasinya bukan? Nah dapat dipastikan Itu adalah Yamato Serta Brock dan Frankie Sepertinya masih OTW menggunakan Mas Kurosai Atau menemukan Mas Ola juga Karena empat orang ini Sebelumnya tidak ada di cover Color Street yang ini Ya sekian dari Mimin Dan bagaimana pendapat kalian chapter 982 ini? Ya sampaikan pendapat kalian dan koreksi kalian di kolom komentar Serta sampai ketemu di video Mimin selanjutnya Yosa